Survei LSI Deni Jaya mencatat fenomena yang mehebohkan, yaitu Partai Gerindra menyalih posisi PDIP di puncak survei hingga 19,5 persen. Pertama kalinya dalam survei LSI Deni Jaya, Partai Gerindra lampaui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Berdasarkan hasil temuan survei terakhirnya bertajuk Akhir Dominasi PDIP 2024 yang dirilis selasa 19 Desember 2023. Menurut Hanggoro Doso Pamungka, salah seorang Direktur LSI Deni Jaya, pertama kalinya sejak 2014 PDIP dilampaui Gerindra di mana datanya kita dapati Gerindra capai 19,5 persen, disusul PDIP 19,3 persen. Data ini tentu tidak serta-merta ada tanpa adanya fluktasi atau naik turunnya dari pantauan awal bulan Januari hingga akhir Desember 2023. Gerindra pada bulan Januari 11,2 persen, kemudian turun bulan Mei 8,9 persen, 9,1 persen bulan Juni, 14,9 persen bulan Juli, Agustus 15,7 persen, September 13,8 persen, dan Oktober 16,9 persen. Naik lagi November 19,5 persen, dan saat ini temuan rentan waktu akhir November hingga Desember 2023. Jika melihat data perolehan hasil survei Pilek pada tahun 2014 dan 2019, PDIP memang unggul di atas partai Gerindra. Tetapi, pada hasil survei LSI Denija kali ini, Gerindra lampaui PDIP capai 19,5 persen. Bukan tidak mungkin, jika suasana tidak berubah, Pilek 2024 akan dimenangkan oleh partai Gerindra yang dikomandoi oleh capres nomor 2 yakni Prabowo Subianto. Survei LSI Denija ini dilakukan pada periode 20 November hingga 3 Desember 2023 dengan total sejumlah 1.200 responden. Metodologi survei yang digunakan yakni melalui multi-stage random atau sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tatak muka dengan menggunakan questionnaire. Adapun margin of error kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan di 95 persen. Dan ini memberikan dampak elektoral kepada partai Gerindra.